Terima kasih telah menonton! Kenapa? Tadi ketawa-ketawa kok tiba-tiba nanya sih? Ya berat lah kok kalau diceritain Kenapa, kenapa? Cerita, cerita Ini aku tuh putus sama pacarku Tidak deh, tadi dia baru aja ngecek aku dan bilang kita gak bisa lanjut lagi Yaudah putus doang mah gak apa-apa Orang masih banyak ya cowok lain Kak aku tuh udah lama sama dia hubungannya Berapa lama emang? Ya 5 tahunan lah ada lebih Lumayan sih 5 tahun udah lumas rapeng eret Kayak gitu sih Emang seseriusnya sampai mana? Emang seseriusnya sampai mana? Ya pokoknya dia, kita memang ada pengarah untuk pernikahan Dia memang awal tuh serius sama aku Dan aku gak kebayang kalau aku gak sama dia gitu gimana Aduh susah nih kalau ada buncin begini susah nih Ya cerita, cerita Ya cerita, cerita Ngomong aja Oh ya ngomong aja ya Mau gak enak karena mas baksi Iya kan seolahnya ini agak privisi ya Aku coba bisikin Aku rada Serius? Ya Masa sih Gimana ya kalau kakak jadi aku gimana? Pasti lu nih orangnya Gila lu Gila lu Ya kan cowok-cowok polas gitu Sialan Ya gitu lah Pusing ya kalau mikirnya Terus mau gimana? Mau ngeratap? Atau move on? Ya udah kejadian cuma Sampai jujur kalau ditanyi kayak gitu tuh aku tuh clueless ya Kayak gak tau harus gimana gitu Karena kan udah terjadi ya Ya mau gimana tapi jangan sampai ada kasus yang berita sekarang ini terjadi di diri kamu Kayak gimana ya kasus itu? Bentar dulu ya Tapi emang kalau masih pacaran tuh Sebaiknya kita tuh sebagai perempuan Ya harus bisa menjaga diri lah ya Maksudnya Kalau pacaran tuh kayak harus ada batasannya Ya gak sih mas Kalau misalnya orang masih pacaran tuh Pacarnya tuh ada tanggung jawab gitu gak sih Kalau terjadi hal-hal apa gitu? Tergantung sih Kalau misalkan Si cowok itu memang mau tanggung jawab Ya bisa langsung Dia menikah Tapi kalau misalkan Dia gak bertanggung jawab Ya mau gimana? Yang ngerugi kan si perempuannya Gak bisa diminta pertanggung jawaban juga Balik lagi pertanggung jawaban Dari kita sebagai perempuan yang merasa dijanjikan Atau apapun Gak bisa ditutup Si cowoknya kecuali ada batas-batas yang dilanggar Yang oleh agama yang dilanggar Dan kita tidak Tidak menyukainya Ya coba aja Tuntut Toh hasilnya juga masih 50-50 Kayak gitu Masih 50-50 Tapi tetap lagi Kalau sudah terjadi Yang tidak diinginkan Ya antara dua merata Atau move on Tinggal pilihnya di kamu nih Kayak gitu Kalau mau move on Ya berarti Jangan dilupain Sebagai pelajaran Kayak gitu Cuma balik lagi Nasihat dari ku sih Sebaiknya Kalau masih Berpasangan pacaran Ya so Kalau bisa yang positif-positif aja Ya Kayak belajar bareng Makan bareng Nonton bareng Kayak gitu Tapi kalau misalkan udah Di luar-luar batas kewajaran Khawatir nanti ada namanya kekerasan Kan ada juga tuh Pacaran yang Masih pacaran aja Berani nonjok Lempar HP Iya sih Benar aku juga Selama pacaran Pernah ngalami Nah itu kan Toxic dong Iya Dan tetap masih Aku jalanin pada saat itu Nah seharusnya kan itu Udah tanda Tapi karena Itu Aku pernah menyadari itu Karena sebucing itu ya Selama Jalan hubungannya Jadi gak pernah Ya udah sakit-sakit deh Sedih-sedih deh Yang penting gue jalanin deh Iya Mungkin karena Sayang ya Kecintaan lah Kecintaan Iya Jadinya ya Bukan Terlalu Udah Berarti sekarang gimana nih kamu Kan kalau Di lautan masih banyak ikan Iya Tapi aku tuh gak pede loh Jadinya setelah putus cinta ini Karena mungkin Apa ya Gak pede dan belum berani Untuk memuat hubungan lagi gitu ya kak Karena sudah selama itu Dan mungkin 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 sudah sejauh itu gitu Hubungannya Terus mau memulai lagi tuh Mungkin ada perasaan Insecure Ya Bisa lah Sebenernya sih Untuk merasa Bersalah kayak gitu Harusnya gak lah Karena kan kita Yang tahu diri kita sendiri kan Yang penting kita Tetap berkreasi kayak gitu Tapi masih Ada untung Gak untung juga sih Cuman untung kamu Gak sejauh kayak Kasus yang lagi rame ini loh Iya tuh Gimana yang tadi gue tanya Lu Belum jawab Hahaha Papas Helen Oh iya 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 Aku sempat lihat itu Rame banget Iya tuh Itu gimana sih mas Kan Kamu ngikutin juga kan Kan lagi pirau banget Itu kasusnya apa sebenernya Iya jadi intinya Kita kosa sebutin nama lah ya Udah pada tahu kan Papas Helen siapa Hubung kandungnya siapa Iya iya Ya pokoknya tuh katanya Mereka pacaran kan Terus Ya kejadian lah Terus sampe hamil Terus di usia 8 bulan tuh Pacarnya tuh dinikahin Tapi baru Pernikahnya tuh baru berjalan Satu bulan dua bulan gitu ya Terus udah Dijatuhin talak Terus Cere Nah kalo misalnya kayak gitu Kan kita kasian sama anaknya gak sih Iya Nah itu gimana tuh Kira-kira kalo misalnya kayak Orang tuanya care Terus nasib anaknya gini Jadi kalo misalkan Untungnya kan dia sempat nikah ya Untungnya sempat nikah Terus sempat isbat nikah juga Nah isbat nikah itu kan Fungsinya untuk Mengakui pernikahan Yang ada namanya Anak di luar kawin ya Dulu sebelum adanya Punya undang apa Putusan MK Dulu tuh kalo misalkan Ambil di luar nikah kan sebutan itu Anak luar kawin Nah anak luar kawin itu kan Status hukumnya jatuh ke ibunya Jadi dia tuh si anaknya itu tidak Berhak mewaris Kayak gitu Tapi semenjak ada putusan MK Tahun 2015 atau 2016 Kalo gak salah saya lupa Dikatakan bahwa Seorang anak berhak mewaris Si ayah Sepanjang dapat dibuktikan Bahwa si siapa namanya Anak tersebut adalah Anaknya Anak biologisnya Dengan teknologi Tes DNA gitu Makanya dulu kan Balik lagi kalo misalkan Kita mau tanya Ini si anak ini Dapat hak gak? Dapat Tapi secara hukum Hanya si ibu Tapi karena ini udah isbat nikah Dan otomatis kan nikah dulu kan Secara hukumnya Dia sebatas udah ada orang tua Dan harusnya sih akte kelahirannya Kartu keluarga sudah ada Kayak gitu Dan barulah cerai Kayak gitu Nah kalo tanggung jawabnya si bapak Kak Anak tadi kan statusnya Karena istri itu secara hukum Dia yang sah Nah kalo dia cerai Itu tanggung jawab si bapak itu gimana sih Kak Anak? Nah kebetulan kan dia udah nikah ya Nikah Meskipun masih dalam Dan masih dalam kandungan kan Belum melahirkan Oh iya Bahkan masih di dalam kandungan Jadi pada dasarnya Kalo misalkan Sempat menikah Dan isbat nikah itu kan Menikah yang diumumkan kan Isbat nikah itu kan Jadi paling tidak tuh si Siapa namanya Bapaknya ini Masih itu Masih apa namanya Masih apa namanya Masih Bukan Masih bertanggung jawab Masih bertanggung jawab Pasti bertanggung jawab Terhadap penghidupan si anaknya Sampai dia usia 17 tahun minimal Jadi Tanpa diminta Seharusnya Itu ada Tapi karena ini Ada keputusan pengadilan Dan otomatis kan di dalam keputusan itu Pasti Mewajibkan Suami Oh ada kewajiban Iya Tapi kan kita kan gak bisa akses Itu kan sudah masuk Pokok perkara Yang Yang beredar di masyarakat itu Hanya nomor perkara Dan bahkan namanya pun Disamarkan Cuma Balik lagi Karena infotainment Yang sudah dapat info Ini kayak info Makanya Barulah Muncul namanya siapa Tapi Pokok perkara kita tidak bisa lihat Tapi Dari sudut pandangku Sebagai seorang lawyer Otomatis Tidak bisa dipungkiri Pasti ada kalimat Si Majelisaki Memerintahkan Si Bapak Untuk Memberi nafkah Nah Nafkanya berapa Tergantung kesepakatan Tapi kalau misalkan Laki-laki yang baik Menafkahi ya Sampai 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 usia 17 tahun Tapi Biasanya tanggung jawabnya itu dalam bentuk apa Misalnya kayak Uang pendidikan Uang makan Atau apa mas Biasanya Tergantung Balik lagi Ada yang namanya Uang pendidikan Ada yang namanya Uang untuk Penghidupan Dan dua hal yang berbeda tuh Kalau misalkan Kalau misalkan Aku dapat kuasa nih Kalau misalkan kuasa untuk perceraian Pasti aku minta Ke uang pendidikan sama uang Apa tanya tadi Penghidupan Ya itu untuk Dua hal yang berbeda Pendidikan sampai dia Batas berapa Dan standar pendidikannya mau rendah Atau tinggi Standar rendah misalkan Ya udah lah Yang penting sampai Apa namanya Yang penting bisa baca tulis Kan itu yang rendahnya Tapi kalau set tinggi Sampai perguruan tinggi Baik swasta Atau negeri Itu beda-beda Standar si orang tuanya Ya kalau menetapkan setelah tertinggi Ya mau gak mau Tapi kalau memang si Laki-lakinya Gak mampu Ya semampunya kan Setidak-setidak Tidak menghilangkan kewajiban Karena yang ramai yang kita baca Yang kita lihat tuh Netizen tuh pada Berisik gitu kan Itu si Selen diurusin banget Anaknya diurus gak Gitu kan ya Jadi kayak mungkin Mereka Lebih kesusun kali ya Iya Sokak tau memang Alshya tuh punya Responsible Dan memang lakuin Memenuhi gitu ya Cuman emang gak keliatan kan Iya kan Gitu Tapi kalau misalnya Warisannya tuh Ada presentasenya gitu kan Anaknya tuh kayak Dapat berapa gitu Untuk presentase Tergantungnya Karena kan Warisan ya Warisan itu kan Apabila si Pewaris meninggal Apakah dia nikah lagi Atau tidak Hmm Kalau dia nikah lagi Otomatis kan Masuk ke Anak Yang Minimal-minimal nih Kalau menurut hukum kan Hukum dasarnya Dia tuh Merujuk ke Si itu kan Merujuk si ibu kan Hukum dasarnya kan Nah Kalau misalkan Karena ini udah Dimasukin ke dalam Akta pernikahan Akta pernikahan Akta per Apa? Akta kelahiran Kemungkinan besar sih Dia tetap akan dapat Presentasinya sesuai dengan Hukum Islam Apabila dia beragama Islam Tapi kalau misalkan dia Tidak meragama Islam pun Ada namanya Legitime porsi Yang sepertiga Itu serendah-rendahnya Serendah-rendahnya Untuk hak waris ya Sepertiganya Tapi kalau misalkan Dia menikah lagi Itu kan ada istri Kalau dia meninggal Terus ada anaknya Apabila dikareninya anak Terus kalau misalkan Gak menikah lagi Harta warisannya Ke orang tua Ke anaknya pun Balik lagi Harus mengajukan Gugatan Pembagian waris Tapi lebih gampangnya Bikin pernyataan waris Gitu sih Baru kelihatan Beberapa bagiannya Kalau secara administratif Let's say Si papa sama istrinya Itu udah nikah Berarti dia bikin kakak bareng Begitu dia udah divorce Itu gimana Nama anak itu tetep Masuk gak dalam kakak gitu? Nah Iya Jadi kan balik lagi Ketika kalau kita Kondisi normal Menikah Otomatis kan udah langsung Pecah kakak Kedua belah pihak Si cowok dan si cewek Baru bikin kakak baru Dua lah Bapak lah Yang jadi kepala keluarga Nah ketika adik Karena dia anak Anak dimasukin ke situ Akta kelahiran Dimasukin ke situ Ya kan? Kemudian Bapaknya Ada atas namanya Dan ada ibunya juga Di akta kelahiran Itu jelas Meskipun anak Ada keluar rawi Kayak gitu Karena kan Balik lagi ya Dari putusan MK Itu ya Kemudian Kalau misalkan Dia divorce Otomatis kan Pecah kakak Si cowok dan cewek Kayak gitu Bukan suami Eh bukan suami istri lagi Tapi tetap anak Itu tetap di Artu keluarga Si suami Kayak gitu Anak Sebagai anak Sebagai anak Itu dari sudut pandangku ya Tapi kalau misalkan Ada yang mengatakan Tetap ke ibu Ya dia punya dasar juga Ya itu Pasal 42 Di undang-undang nomor 1 Tentu jumpa tentang perkawinan Jadi setiap sudut pandangan Berbeda Kayak gitu sih Semoga pernikahan kita Di kemudian Jadi memang banyak pelajaran ya Yang bisa kita ambil dari kasus Alshad ini Apalagi untuk kita Sebagai perempuan ya Level Iya Intinya sih jangan Jangan Terima janji-janji manis lah Sampai menikah Jadi menikah di waktu yang tepat Dengan orang yang tepat Iya Kayak gitu Oke Oke